Sebuah satelit bermasa 7.420 kg Memiliki orbit bentuk ellipse Titik terjauh dari bumi di orbit disebut Apu-G Dan titik terdekat disebut Peri-G Misal laju di satelit 2000 berarti itu V di Apu-G ya 2820 mps Kemudian V di Peri-G 8450 mps Mengapa di Peri-G lebih cepat? Karena dia harus menyeimbangkan dengan percepatan gravitasi bumi Karena dia lebih dekat ketimbang bumi Makin daya tariknya itu lebih kuat Berapa usaha yang dilakukan gaya gravitasi bumi ketika seri bergerak dari Apu-G ke Peri-G Jadi ini kan awal, ini akhir Jadi rumusnya itu yang A ini W Sama dengan setengah M Buka kurung V akhir atau V2 kuadrat Dikurangi dengan V awal atau V1 kuadrat Kita masukkan aja nih Setengah dikalikan 7420 V akhirnya itu kan berarti si Peri-G Berarti kan ini VP kuadrat dikurangi dengan VA kuadrat gitu ya Berarti 7420 bagi 2 3710 ya Ini VP aksen berarti 845 0 eh sorry Kuadrat ya Dikurangi dengan FA 2820 kuadrat 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 Berarti inilah Ini saya langsung hasil akhir ya 8450 Sorry 4450 dikuadratkan Kemudian ditambah dengan Eh dikurang ya Dikurang dengan 2820 Kuadrat juga Besar sekali ya Tengah ya Kan ini bisa sebesar nih Tengah dulu Wow emang betul ya Kemudian di Ini nanti 3710 Dikali dengan 63.450 100 rupiah Ya kan Kemudian dikali dengan 3710 Wow Luar biasa usahanya Ini kan ribu nanti W nya nih W nya sama dengan 235 399 870 Itu 23 Joule Nah ini dia usahanya Dari Dari si Apo G Ke Peri G Apo G Ke Peri G Sekarang kalau yang dari Peri G Ke Dari Peri G Ke Apo G Jadi ini kan dia lebih Cepat nanti P nya Ini kan awal Akhir Yang awalnya di Peri G nya 8 4 5 0 4 5 0 Kemudian di Apo G nya itu Hanya 28 2 0 Ini dia nanti Berharga negatif Ini Jadi gini Rumusnya sama W sama dengan Setengah M Buka kurung V Akhir Kuadrat Dikurung dengan V Awal Kuadrat Berarti kan setengah Dikalikan M 3 4 Eh 7 4 2 0 V Akhir Hmm Kecepatan akhirnya Kita gak kasih tau nih Berapa nih Oh iya udah ya Kecepatan akhirnya Kecepatan akhirnya itu Si Apo G Apo G 28 2 0 Berarti ya 28 2 0 Dikurangi dengan V Kuadrat yang awal 845 0 Ya 845 0 Kata Dini Ya Berarti ini kan nanti Ini 3 Berapa nih 37 1 0 Dikali dengan 28 2 0 Dikuadratkan Dikurangi dengan 8 4 5 0 Kuadrat 64 Eh 63 4 5 0 100 Dikali dengan 37 1 0 Wow Hasilnya sama sih Ya kan Endak bedanya Yang B jawabannya itu nanti 2 3 5 3 9 9 8 7 1 2 3 Joule Nah ini dia jawabannya ya Mudah-mudahan Paham dan mengerti Proses berpikirnya Oke Sampai berjumpa di Video-video berikutnya Tetap Semangat Dadah 1 2 2